Kitab Yesaya, Pasal 35 Allah akan menghibur umatnya. Padanggurun yang kering akan bersuka cita. Padanggurun akan bergembira dan mekar. Itu akan dipenuhi dengan bunga, tarian, serta suka cita. Itu secantik hutan Libanon, bukit karmel, dan lembah saron. Hal itu terjadi karena semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat keindahan Allah kita. Buatlah tangan yang lemah menjadi kuat kembali. Kuatkan kaki yang lemah. Orang menjadi takut dan bingung. Katakan kepada mereka, kuatlah, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dan menghukum musuhmu. Ia datang dan memberikan upah kepadamu. Ia akan menyelamatkanmu. Kemudian mata orang buta dibuka. Dibuka sehingga mereka dapat melihat. Dan telinga orang tuli dibuka sehingga mereka dapat mendengar. Orang cacat akan menari seperti rusak. Dan orang yang tidak dapat berbicara sekarang akan memakai suaranya, menyanyikan nyanyian suka cita. Hal itu terjadi apabila mata air mengalir di padanggurun yang kering. Sekarang orang melihat bayangan yang tampaknya seperti air. Tetapi kemudian ada kolam air yang sesungguhnya di sana. Di tanah kering akan ada sumur di mana air mengalir dari tanah. Tanaman pandan yang tinggi tumbuh di mana binatang liar pernah menguasainya. Di sana akan ada jalan. Jalan besar itu disebut jalan kudus. Orang jahat tidak akan dibiarkan berjalan di jalan itu. Tidak ada orang bodoh berjalan di atasnya. Hanya orang baik berjalan di atasnya. Tidak akan ada bahaya di jalan itu. Tidak ada singa melukai orang di sana. Tidak ada binatang yang berbahaya pada jalan itu. Jalan itu adalah untuk orang yang diselamatkan Allah. Tuhan akan membuat umatnya bebas dan mereka datang kembali kepadanya. Mereka datang ke Sion bersuka cita. Mereka berbahagia selamanya seperti mahkota di atas kepalanya. Suka cita dan kegembiraannya benar-benar memenuhi mereka. Duka cita dan kesedihan akan menjauh.